Ya, sementara itu dari keterangan saksi, Tersangka sempat membawa anak-anaknya ke bandara karena mendengar bisikan goib. Selain itu, kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk mengetahui motif pasti pelaku. SNF Tersangka pembunuhan anak kandungnya kini menjadi tersangka. Berdasarkan pemeriksaan psikologis, ternyata tersangka mengidap skizofrenia. Lantas, seperti apa kronologi kejadian keji itu? Tersangka sempat membawa anak-anaknya ke sebuah hotel. Namun, pukul 3 pagi tersangka berjalan kaki pulang ke rumahnya. Di sinilah tersangka mengaku mendengar bisikan gaib dan melakukan penganiayaan terhadap anaknya hingga tewas. Suami tersangka yang tidak bisa menghubungi tersangka mencoba terus menelpon tersangka. Hingga pada pukul 10 pagi, tersangka mengangkat telponnya dan bilang kepada suaminya bahwa anaknya telah pergi jauh. Suami tersangka yang khawatir pada anaknya langsung meminta bantuan temannya yang juga mengenal tersangka untuk ke rumahnya dan melihat keadaan anak tersebut. Sesampainya di rumah suami tersangka, saksi yang merupakan teman suami tersangka tersebut membujuk tersangka. Agar diperbolehkan masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan anak-anak tersangka. Alangkah terkejutnya ketika saksi melihat ke kamar, korban sudah tergeletak di kasur bersimba darah. Atas kejadian tersebut, saksi langsung berusaha menghubungi pihak keamanan perumahan dan segera melaporkannya ke polisi. Sebelumnya tersangka sempat membawa anak-anaknya ke bandara pada Rabu 6 Maret 2024. Dan tersangka mengaku kepada suaminya bahwa dirinya mendengar bisikan dan harus menuju ke suatu tempat. Suami tersangka sempat melepon pihak bandara untuk mencegah tersangka. Hingga akhirnya tersangka mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah. Dari kasus pembunuhan AAS, anak berusia 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya yang diduga menghidap schizofrenia atau gangguan kejiwaan masih terus didalami kepolisian. Lingkungan sekitar bisa menjadi faktor utama penyebab gangguan kejiwaan tersangka pada kasus pembunuhan tersebut. Menurut psikolog anak dan keluarga, Felicitas Kaban menyayangkan seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri. Lebih lanjut, Felicitas menambahkan harus diketahui lebih dalam apa yang menyebabkan tersangka diduga penghidap gangguan kejiwaan. Boleh dikatakan seperti itu, Mbak Mega, karena lingkungan merupakan faktor terdekat yang bisa membantu seorang ibu dalam beradaptasi di pola baru, dalam profesi baru. Hanya kita tidak bisa serta-merta mengatakan karena memiliki hubungan jarak jauh di pernikahan menjadi salah satu faktor. Kita juga bisa lihat banyak kok yang hubungannya jarak jauh tapi baik-baik saja. Nah, mungkin ini bisa dijadikan satu faktor atau lingkungan rumahnya seperti apa, atau keluarga besarnya seperti apa, atau lingkungan pertemanannya seperti apa. Jangan sampai dia sebenarnya keluarganya baik-baik, tapi karena lingkungan pertemanannya yang mempressure, Masa sendiri, masa punya anak dua, tidak ada suami, nah itu kan juga bisa salah satu faktor, Mbak Mega. Banyak sekali hal-hal yang harus kita dalami secara teliti, hal apa sih yang paling menjadikan trigger. Sementara itu, menurut Felicitas, polisi serta pihak terkait juga harus tetap fokus terhadap adik korban yang masih berumur 1 tahun 7 bulan. Menurutnya, pendampingan yang saat ini telah dilakukan terhadap adik korban harus terus dilakukan secara berkelanjutan.